Intro Oke guys, come back with me, Jeremy, di channel Sinex Metro Data Technical kali ini aku mau kasih tutorial, salah satu feature lagi dari salah satu Efficient IP dimana kita bisa melakukan netchains, netchains ini termasuk network automation jadi kalian seperti bisa memonitor, bukan seperti ya, kita bisa memonitor semua aset di data center yang kita punya, entah itu router, switch, dan lain-lain tapi dalam tutorial ini aku hanya mencontohkan menggunakan router dan firewall karena maksud aku, karena aku punya barang itu jadi sebenarnya untuk switch teman-teman bisa kalau punya barang yang manageable, mau layer 2, layer 3, itu bisa jadi oke, kita langsung aja disini sebelumnya aku mau kasih lihat dulu jadi, bentar ya, kita langsung aja oh iya, untuk yang mau subscribe kita mau subscribe kita, silahkan di subscribe mau like and share video kita juga gak apa-apa jadi teman-teman bisa saling berbagi juga ilmunya kita tunggu, eh jangan lupa loncengnya juga dihidupkan biar kita tetap update selalu dari Sinex Metro Data Indonesia tentang tutorial-tutorial terbaru dari kita oke langsung aja, jadi disini dashboard ya kita udah tahu semua, lalu kita akan pergi ke bagian yang seperti gambar icon server di tumpuk 2 ini namanya NightChange ya disini, oke sebelum kita kesana, sebelum kita add kita, aku mau kasih lihat bahwa aku punya PaveSense disini aku punya PaveSense ya tutorialnya bisa teman-teman cari sendiri jadi, cuma aku membuat rule bagaimana menghidupkan SNMP-nya yaitu, cuma source-nya itu dari Annie buang ke destination-nya pakai port 1-nya lalu port SNMP, done ya, same jadi services-nya disini SNMP sudah aku hidupkan ya, tinggal menggunakan Red Community String-nya dan yang kedua teman-teman, aku menggunakan FortiGate ya, jadi teman-teman tinggal pilih aja ya, mau yang aku ada dua nih tapi nanti dua-duanya aku, ya satu-satu, kita akan coba kita akan melihat seperti apa ya, oke jadi, eh disini kita langsung nanti ke bagian, eh network ya di network ini nanti kita bisa, sorry, di sistem maksud saya, kita akan ke bagian SNMP disini saya sudah bikin satu ya ya satu policy ya, sama jadi, dia akan lempar ke IPC efficient IP ya oke, ini enable, udah ya, kita apply saya menggunakan SNMP version 1 dan version 2 aja I don't, I do not use version 3 oke same with the PFSense jadi yang akan gunakan version 2 ya aku gak nyalain trap-nya juga disini jadi, eh silahkan mau dinyalakan atau enggak jadi it's same oke kita balik ke sini jadi, yang saya lakukan pertama kita akan saya akan add dulu si PFSense ya, seperti ini jadi, teman-teman PFSense itu IP-nya sorry sudah 10 ya ya jadi, teman-teman bisa masukin range ya ya seterah tapi dalam hal ini aku mau kasih tutorial dulu kalau ada range silahkan dikasih start IP-nya dan ending IP-nya misalnya 210 sampai 220 silahkan atau 210 sampai 225 silahkan teman-teman bebas dan aku menggunakan version 2C ya oke aku kasih lihat dulu tutorial disini bagaimana nanti version 2C ini dari mana untuk profiling-nya bisa lalu aku masukkan ke target space IPAM ya aku masukkan ke headquarter CA dan tinggal add ya oke kita akan tunggu dia polling beberapa saat ya nah nanti setelah ini oke disini pfsense saya langsung ke detect ya dengan nama seperti ini oke lalu interface yang digunakan juga kelihatan berapa jadi fungsinya dari network automation atau netchins ini teman-teman bisa langsung mengetahui mengetahui berapa jumlah port yang digunakan jadi seperti ini yang digunakan adalah yang berwarna biru ya karena bisa kelihatan kasusnya disini dia aktif ya kan sedangkan port yang ketiga atau port duanya disini saya disable jadi teman-teman bisa tahu penggunaannya lalu operating speednya berapa seperti itu ya jadi mudah sekali ya buat teman-teman monitoring seluruh aset inventory yang ada di data center oke yang kedua kita akan add untuk yang 40 gate oke nah di 40 gate ini saya gunakan version 1 entah kenapa walaupun tadi disini adalah version 1 or version 2c tapi kayaknya dia version 1 ya saya gunakan version 1 saya udah coba ya gitu lalu saya misalnya teman-teman mau pindahkan yang ini mau ke local juga bisa target specs yang gak IPMnya it's okay no problem jadi misalnya teman-teman ada dua tempat berbeda ya mau dimonitor untuk IPMnya masing-masing silahkan jadi nanti dia dia akan ada di space masing-masing kita tunggu aja proses ini oke sekali lagi sebalik kita nunggu ya proses ini oke sudah done nah disini teman-teman bisa lihat kenapa ada port usagenya 66,7 66,7 maksud saya jadi artinya dia sudah kepakai tadi dari 3 port ya udah kepakai 2 sedangkan port yang saya gunakan yang hidup di 40 gate nya saya ada 10 tapi saya hanya gunakan 1 tapi usable nya sudah hampir tadi artinya digunakan semuanya kalau teman saya bisa matikan misalnya saya disable beberapa saya disable saya saya disconnect dari VM saya dia akan berkurang jadi disini teman-teman bisa melihat lagi jadi IP yang ada di dalam port gate ini juga bisa kelihatan ya bahkan kalau dari teman-teman buat vlan itu juga bisa kelihatan lagi disini ya port nya seperti apa ini port yang tadi dari port nya si port gate yang discover item nya juga kelihatan IP dia berapa ada apa aja dan lain-lain nah disini teman-teman sangat mudah sekali untuk monitoring dari data center atau asset management dari data center kalian jadi persis lah seperti network performance and monitoring performance and monitoring atau network monitoring system nah disini efficient IP menyediakan fitur itu dengan hanya bantuan lisensi jadi nanti kalau teman-teman masih mau bertanya-tanya tentang lebih lanjut lisensinya bagaimana ini lisensi tersendiri udah pasti ada charge nya it's oke tapi jangan khawatir kita bisa bantu untuk solusinya untuk lebih deep lagi jadi untuk sekarang ini sekian untuk tutorial dari saya Jeremy saat ini dan kalau teman-teman masih ingin tertarik nanti juga boleh tulis request ya di kolom diskusi atau nanti mau saran kritik mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar nanti kita akan coba atur atau kalau saya ada waktu saya akan coba lihat kalau memang saya bisa lakukan akan kita lakukan tutorial oke dari saya untuk sementara ini Jeremy undur diri dulu nanti kita ketemu lagi di next tutorial-tutorial jangan khawatir tulis di kolom komentar mau yang like subscribe kita share silahkan share video kita oke saya Jeremy undur diri dan ciao selamat menikmati selamat menikmati